Langit Indonesia sebentar lagi akan kedatangan pendatang baru yang menjadi simbol lompatan besar TNI Angkatan Udara. Namanya Rafale F-4, varian terbaru sekaligus tercanggih dari jet tempur buatan Dassault Aviation, Pransis. Bagi banyak analis militer, keputusan Indonesia memilih Rafale F-4 bukan sekadar belanja alutsista, melainkan penanda perubahan arah strategi pertahanan udara Nusantara di abad ke-21. Rafale bukan nama asing dalam dunia aviasi militer. Sejak debutnya, jet tempur multi-role ini dijuluki sebagai Omni-role Fighter, karena kemampuannya menjalankan berbagai misi sekaligus, dari superioritas udara, serangan darat, pengintaian, hingga nuklir. Namun, yang membuat Indonesia begitu menaruh perhatian adalah varian F-4, peningkatan besar dari versi F-3R yang sebelumnya menjadi tulang punggung Angkatan Udara Prancis. Varian F-4 dipandang sebagai generasi 4++ yang mampu menjembatani keunggulan jet tempur generasi ke-5. Peningkatannya bukan hanya soal mesin dan persenjataan, tapi juga kecerdasan sistem tempur yang dibawanya. F-4 dilengkapi sensor fusion canggih, radar AESA generasi terbaru, dan kemampuan data link yang memungkinkan Rafale terhubung dengan platform lain secara real-time. Dengan kata lain, F-4 bukan hanya jet tempur, melainkan note penting dalam jaringan perang modern berbasis informasi. Salah satu sorotan utama adalah kemampuan integrasi persenjataan mutakhir. Rafale F-4 mampu membawa rudal udara ke udara meteor dengan jangkauan lebih dari 150 km, rudal jelajah SCLP untuk serangan presisi jarak jauh, hingga bom pintar AASM Hammer. Kombinasi ini membuat Rafale F-4 tak hanya berperan sebagai penjaga langit, tetapi juga alat penyerang strategis yang bisa menjangkau target jauh di luar perbatasan. Bagi Indonesia, masuknya Rafale F-4 berarti peningkatan daya gentar secara signifikan. Sebagai negara kepulauan dengan wilayah udara sangat luas, TNI AU membutuhkan pesawat yang bukan hanya tangguh di dogfight, tetapi juga mampu mengawasi, mengendalikan, dan menyerang dengan presisi. Rafale F-4 hadir sebagai jawaban untuk kebutuhan itu, sekaligus menjadi simbol diplomasi strategis dengan Perancis, mitra pertahanan yang semakin penting di kawasan Indo-Pasifik. Namun, kisah Rafale F-4 untuk Indonesia tidak berhenti di kemampuan teknis. Ada dimensi industri dan politik yang tak kalah menarik. Kesepakatan yang diteken membuka peluang alih teknologi, keterlibatan industri dalam negeri, dan pelatihan intensif bagi para teknisi serta pilot TNI AU. Artinya, Rafale F-4 bukan hanya pesawat impor, tetapi juga investasi jangka panjang untuk membangun ekosistem pertahanan nasional yang lebih mandiri. Tentu, jalan menuju operasional penuh tidak mudah. Indonesia harus mempersiapkan infrastruktur pangkalan, jalur logistik, hingga sistem pemeliharaan yang sesuai dengan standar jet tempur kelas dunia ini. Modernisasi doktrin dan strategi juga tak terelakkan, sebab mengoperasikan Rafale F-4 berarti memasuki era baru peperangan udara berbasis jaringan. Dalam konteks geopolitik, kehadiran Rafale F-4 memberi pesan kuat. Di tengah dinamika Laut Cina Selatan dan kawasan Indo-Pasifik yang semakin kompetitif, Indonesia menunjukkan keseriusan memperkuat postur pertahanannya. Rafale F-4 bukan sekadar simbol prestis, tetapi juga instrumen nyata untuk menjaga kedaulatan udara Nusantara. Bayangkan suatu hari, langit Indonesia dijaga oleh skuadron Rafale F-4 yang melesat dengan kecepatan Mach 1,8, membawa rudal meteor yang tak terlihat radar, sambil terhubung dengan kapal perang, radar darat, dan satelit. Itulah potret masa depan TNI AU, modern, adaptif, dan siap menghadapi tantangan zaman. Rafale F-4 adalah lebih dari sekadar jet tempur. Ia adalah simbol transformasi strategi, lompatan teknologi, dan bukti bahwa Indonesia bersiap menempatkan dirinya sejajar dengan kekuatan udara modern dunia. Pilihan ini akan tercatat dalam sejarah sebagai langkah berani yang mengubah wajah pertahanan udara Nusantara. Apakah Rafale F-4 akan benar-benar menjadi game changer bagi TNI AU, ataukah hanya awal dari tantangan baru yang lebih besar dalam menjaga langit Indonesia?